Hai cofrens, pada soal kali ini kita diminta untuk memperhatikan gambar sebuah bandul yang ditarik ke samping sehingga bandul tersebut bergerak bolak-balik. Apabila jarak K ke M adalah 20 cm dan bandul tersebut melakukan 10 kali getaran, artinya melakukan 10 kali gerak bolak-balik dalam waktu yaitu 5 second. Dan di sini kita diminta untuk menentukan berapakah frekuensi getaran atau F, kemudian berapakah periode getaran atau T besar dan juga amplitudenya atau A. Untuk mencari frekuensi atau F, di sini kita dapat membagi banyaknya getaran atau N dibagi dengan waktu tempuhnya atau T. Pada soal diketahui bahwa banyaknya getaran atau N sama dengan 10 getaran, kemudian T sama dengan 5 second. Jadi untuk mencari frekuensi, kita dapat membagi antara N yaitu 10 getaran dibagi dengan T yaitu 5 second, sehingga F sama dengan 2 Hz. Lalu selanjutnya untuk mencari periode getaran atau T besar, kita dapat membagi antara T per N atau kita juga dapat menggunakan persamaan yaitu T sama dengan 1 per F. Karena F atau frekuensinya sudah diketahui yaitu sebesar 2, maka T sama dengan 1 per 2, di mana satuan dari periode adalah second. Jadi periode bandul tersebut adalah 1 per 2 second atau sama dengan 0,5 second. Lalu selanjutnya untuk mencari amplitudenya yaitu simpangan terjauh dari titik setimbangnya, maka pertama-tama kita perlu tahu di manakah letak titik setimbangnya. Apabila bandul digantungkan, maka titik setimbangnya terletak pada titik L. Jadi simpangan terjauhnya adalah dari L ke M atau dari L ke K. Karena pada soal diketahui dari K ke M jaraknya adalah 20 cm, maka jarak dari L ke M adalah setengah dari K ke M. Jadi amplitudenya atau A sama dengan setengah K ke M yaitu setengah dikalikan dengan 20 cm, maka didapatkan amplitudenya sama dengan 10 cm. Jadi jawaban yang tepat untuk soal kali ini adalah opsi yang B. Sekian untuk kali ini, sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!